Lebih dari 6.000 calon haji dari Indonesia sudah tiba di Madinah Arab Saudi. Kementerian Agama telah menyiapkan 91 hotel yang tersebar di 5 sektor sekitar Masjid Nabawi dengan jarak terjauh dari Nabawi sekitar 600 meter. Sujud syukur dilakukan sejumlah jemaah calon haji setibanya di Madinah. Total ada 16 klotar dari 8 embarkasi yang tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah sejak Rabu kemarin. Dan pada tahun ini Kementerian Agama mengusung tema haji ramah lansia guna mendukung kelancaran ibadah haji jemaah sejumlah fasilitas disiapkan. Di antaranya Klinik Kesehatan Haji Indonesia, Dakar Madinah, klinik bagi para calon jemaah haji yang kelelahan. Di Madinah jemaah akan tinggal selama lebih kurang 8 sampai 9 hari. Kita terus mengingatkan ada hal-hal yang harus diperhatikan jemaah. Misalnya unsur kelelahan, kemudian juga kaki jangan sampai melepuh, unsur panas yang sangat, oleh karena itu kepada jemaah dihimbau agar tetap membawa alat perlindungan diri ketika mereka akan menuju Masjid Nabawi.